Muzik dangdut identik dengan penampilan yang erotis Dan hal itu sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya Namun apakah penyanyi dangdut saat ini masih mempertahankan hal tersebut Di tengah-tengah musik modern yang berkembang Hai kami dari Dua Racun, saya Gina Yubi Jadi historinya Dua Racun itu berawal dari adanya lagu yang berjudul Keong Racun Sewaktu ada viralnya siapa? Sinta Jojo ya Oke udah begitu kita di label pertama Dua Racun dan personal yang pertama Terbentuklah dengan grup yang bernama Dua Racun Jadi terinspirasi dari yang berjudul Keong Racun itu Kebetulan kita satu pencipta single pertamanya Dua Racun dengan Kang Abuy Akun HM Untuk masalah menjual atau tidak sih kembali lagi ya Kadang ada pro dan kontra Racun, racun itu kan identik dengan yang gak bagus Kenapa sih gak madu gitu kan? Kalau menurut saya pribadi Madu itu kan sudah biasa ya Manis gitu kan kesannya Bagus, madu gitu kan Racun itu kan yang sangat meracuni ya Berarti kan mematikan Ya udah deh kita ambil positifnya aja Kita yang bisa meracuni tapi hal yang positif Dua Racun sih selama ini sampai saat ini Lebih ditonjolkan, insya Allah lebih berkualitas Mungkin dari dalam goyang juga tidak erotis Seksi itu kan bukan berarti kita harus terbuka Dan saya sangat menolak sih sebenarnya Kalau ada tempat berdatangan duo-duo Atau mungkin trio atau mungkin sejenis grup yang lainnya Erotis katanya Ya makanya kalau bisa sih biar nama dangdutnya itu tetap harum Tetap attitude nya ada, berkelas Jadi kalau bisa sih seksi itu tidak harus terbuka Tidak harus erotis Jadi dengan sopan, dengan jalurnya, normanya masing-masing Itu saya setuju sekali Karena suka jadi bikin nantinya drop say gitu Kita udah dua racun selama ini Yang dari awal aku sampai saat ini memang kita menjaga banget Dari kostum misalkan kita ngepas bodi tapi mungkin kita tertutup Dengan seksi itu kan tadi aku bilang tidak harus terbuka ya kan Dengan kita berbicara, dengan kita berekspresi, dengan kita bergerak Itu udah bisa kelihatan seksi ya nih Karena seksi itu bawaannya dari diri kita sendiri Bukan berarti harus kita terbuka Kalau saya sih jelas Gina Yubi sendiri menolak Kalau dari aku pribadi sih seharusnya Kalau lebih ini ya, lebih menjaga attitude dalam berpakaian aja sih mas Jadi kesannya kita biar lebih dihargai aja gitu Malah penonton yang lebih ini ya, lebih menilai gitu Kita lebih harus sopan berpakaian, itu terutama sih Ya aku sih sebenernya gak terlalu memilih dangdut atau gimana Tapi mungkin sekarang dangdut menjadi prioritas utama Karena udah jadi kental pedangdut uci-sucita gitu kan Sekarang jadi ya udah berkarya Tetep ada unsur dangdutnya Kalau genre dangdut itu sebenernya Berubah banget Karena apa? Dulu itu kan dangdut jadul banget ya Musiknya tuh musik yang kayak tradisional banget Makin kesini dangdut makin kayak ada dance dude lah Ada EDM lah Ada banyak banget Pokoknya ada musik DJ-nya Bisa berkelola berusaha juga dengan berbagai macam genre Jadi dangdut tuh sekarang gak dangdut yang tok Dangdut jadul banget Tapi semua kalangan bisa menikmati Itu dia dangdut yang zaman sekarang Jadi sebenernya lebih enak buat aku berekspresi ya di dangdut ini Sebenernya gak harus erotis Tapi tergantung orang menilai Karena sisi erotis itu kan bukan hanya dari bajunya yang seksi Tapi dari bagaimana body language itu Menurut aku sih gak harus erotis Tapi dangdut itu apa ya Powerful Menjadi gaul dan keren tidak harus selalu kebarat-baratan Menjaga warisan budaya negeri sendiri Adalah hal yang paling keren yang kita bisa lakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!